hai 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 Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam lagi anak-anak semuanya yang soleh dan soleha bagaimana kabar kalian hari ini Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Hari ini berjumpa lagi dengan pesada Sudah sarapan semua pagi ini Sudah 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 Alhamdulillah Sudah melaksanakan soleh Lusa pagi ini Siapa yang Sudah Oke Saya juga Sudah Magi Sudah 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 Siapa Alhamdulillahirrohim Terima kasih Coba usah ada tanya, kemarin hari minggu kegiatannya apa, Mas Haikal? Kegiatannya apa, Mas? Kembatu. Kembatu. Oh, kembantu. Oke, ya. Kalau Mbak Lintang, kegiatannya apa hari minggu kemarin, Mbak Lintang? Di tempatnya... Kemana? Ke tempatnya, Nenek. Tempatnya, Nenek. Oke, ya. Tetap jaga protokol kesehatan, ya, anak-anak, ya. Pakai masker. Kalau ada tempat cuci tangan, ya. Bukan cuci tangan. Kalau misalnya tidak ada, ya. Bawa selama yang saya... Gitu, ya. Semuanya mungkin... Kediatan hari ini bisa perjalanan dengan lancar, ya. Tanpa gangguan. Dan... Apa... Bisa jadi ilmu yang baik untuk kalian, ya. Baik, kita berdoa dulu. Silakan disiapkan... Mas Riko. Coba Mas Riko disiapkan. Mana masih kemaranya? Siap, Wahid, Ismail, Salasah, Arba'ah. Sikap, Kertua. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, marah dipecapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Yang pertama yaitu matematika Baikkan anakku ya perhatikan tampilan yang akan Ustazah buka Baik, sudah terlihat anak-anak? Sudah Sudah Baik Sudah Sudah Untuk hari ini kita belajar matematikanya yaitu penjumlahan dan pengurangan Ini materinya sangat mudah ya Ustazah Saya yakin kalian semua bisa Nah untuk penjumlahan dan pengurangan ini ya anak-anak ya Nanti ada beberapa cara yang memudahkan kalian Nah sekarang kita yang pertama untuk penjumlahan terlebih dahulu ya Hasil Dua Yang lainnya Kita lakukan Suaranya putus-putus Suaranya putus-putus Suaranya putus-putus Suaranya putus-putus Iya Baik sebentar ya Kalau suaranya putus-putus Iya ya suaranya putus-putus ya Ustazah ya Iya Mas kian dengar suaranya Ustazah enggak Iya Ustaz Putus-putus Ustazah Suaranya Nah itu dengar oke Baik Langsung saja ya Yang pertama adalah penjumlahan tanpa menyimpan Ini ada contoh ya Bilangannya adalah 1100 Ditambah 1120 Yang lupa ya Hasilnya adalah 2012 Bilangannya semua bisa langsung dijumlahkan ya Sekarang kalau yang penjumlahan dengan menyimpan Oke sinyalnya anak-anak ya Mohon maaf Sinyalnya yang putus-putus ini Ah Mas Raul Dengar suaranya Ustazah Dengar Oke berarti ini kalau yang putus-putus sinyalnya Oke Ustazah lanjutkan Yang selanjutnya adalah Penjumlahan dengan menyimpan Nah untuk mengerjakan penjumlahan dengan menyimpan Ya Kamu lihat dulu ini ada contoh ya Contohnya adalah Bilangan 1235 Ditambah 2145 Ya ini Kemudian kamu susun pendek terlebih dahulu Ya Nah langkah pengerjaannya Jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama Mulai dari nilai tempat terkecil Intinya gini Seperti biasanya Dimulai dari belakang dulu 5 ditambah 5 Itu 10 Ditulis angka 0 Satunya disimpan ke atas Semuanya pasti bisa Setelah itu dijumlahkan 1 Ditambah 3 Ditambah 4 Sama dengan 8 Setelah itu 2 Tambah 1 3 1 Ditambah 2 3 Udah ya nak ya Bisa semua ya Bisa Bisa ya Bisa Bisa ya Oke Bisa Sebelum lanjut Ke pengurangan Coba usah ta berikan Soal dulu Kalian tulis di Buka atau di kertas Oke Angkanya adalah 3000 Ustazah tulis di chat ya Ustazah tulis di chat Ya 3789 Ditambah 2231 Ustazah tulis di chat anak-anak Angkanya adalah 3789 Ditambah 2231 Coba yuk Dihitung Berapakah jumlahnya Masa Eka Oke Nanti jawab ya Masa Eka Selesai Oke Cepat-cepat sekali ini ya Udah ya Ini pelajaran Waktu Kalian Kelas Bisa Hanya Angkanya Lebih besar Ya Anak Angkanya Sekarang Sudah Rp1.000 Sudah 50.000 Karena Memang Sudah kelas 4 Angkanya Sudah Lebih besar Tapi Tapi Caranya Sama Seperti yang Pernah kamu Dapatkan Caranya Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. 3.789 ditambah 2.231 sama dengan 6.020. Iya. Betul, anak-anak jawabannya. Betul. Sekarang coba lagi. Coba lagi ya. Satu soal lagi coba yuk. Kalian tulis ya. Ini laptopnya Ustadzah tiba-tiba mati. Kamu tulis ya. Kamu tulis dulu sebentar. Ustadzah tulis ya angkanya. 7.564 ditambah 1.435. Oke, itu angkanya sudah Ustadzah tuliskan ya. Kelihatan nggak Mas Alvin? Angkanya kelihatan nggak? Mas Rasya, angkanya Ustadzah kelihatan ya? Oke. Lalu, kelihatan. Oke. Ini sudah banyak yang mengangkat tangan. Oke. Sip. Mudah sekali Ustadzah. Ustadzah. Ustadzah pinter ya. Kalau kalian bilang ini mudah ya. Memang ini masih penjumlahan. Seperti biasanya hanya angkanya memang sudah lebih besar. Nah, tapi siapa tahu ya karena liburnya sudah, bukan libur ya. Karena sekolahnya di rumah saja, siapa tahu ada yang lupa. Lupa cara penjumlahan susun pendek. Oke. Mbak Askela dinyalakan kameranya, Mbak Askela. Mas Kakak juga dinyalakan. Mbak Mustika juga dinyalakan, Mbak Mustika kameranya. Baik. Sudah ketemu hasilnya. Coba untuk jawab adalah tadi mas, eh sekarang perempuan ya, sekarang ya. Coba Mbak Zahra ada, Mbak Zahra? Mbak Zahra ada? Ada, oh. Ada, oke Mbak Zahra. Berapa hasilnya, Mbak Zahra? Berapa hasilnya, Mbak Zahra? Sudah dihitung belum? Tentang. Oke, berapa hasilnya, Mbak Zahra? Coba. Coba. Oke, enggak ada suaranya. Coba Mbak Askela deh, kalau gitu. Mbak Askela, berapa jumlahnya, Mbak Askela? 7.564 ditambah 1.435, jawabannya 8.999. Oke, pintar, good job, Mbak Askela. Jawabannya betul, Mbak Askela? Betul, Mbak. Betul. Betul. Sekarang kita lanjut ke pengurangan, ya. Oke, Ustada tampilkan dulu lagi powerpoint-nya. Baik, Ustada tampilkan dulu. Sebentar ya. Oke. Oke. Sebentar ya. Masih loading ini. Oke. Oke. kita lanjut ke pengurangan ya anak-anak ya semuanya sudah bisa tadi jumlahan ya kita lanjut ke pengurangan ya hasil pengurangan dua bilangan cacah yang nilainya besar juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun ini pengurangan tanpa meminjam kalau ini tanpa meminjam contohnya ada 4125 dikurangi 3025 5 dikurangi 5 0 2 dikurangi 2 0 1 dikurangi 0 1 4 dikurangi 3 1 jadi hasilnya 4125 dikurangi 3025 itu hasilnya 1100 ini adalah pengurangan tanpa meminjam sekarang kalau pengurangan dengan meminjam nah ini biasanya yang agak bingung ini ada contoh 2120 dikurangi 1015 15 oke kita susun dulu ya susun pendek dulu kemudian kita hitung 0 dikurangi 5 itu tidak bisa ya 0 dikurangi 5 itu tidak bisa jadi harus meminjam ya meminjam di depannya ya meminjam di depannya ya itu ada angka 2 di sini 2 ini ya dipinjamkan 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 ya satu puluhannya dipinjamkan nah pinjamkan jadi jadi 10 10 dikurangi 5 5 nah 2 ini ya tadi sudah dipinjamkan 1 ya sisanya 1 berarti 1 dikurangi 1 0 iya kan ya kemudian 1 dikurangi 0 1 2 dikurangi 1 1 hasilnya adalah 1105 oke kalau belum ke mengerjakan sendiri ya belum paham mungkin ya oke sekarang kalian siapkan lagi buku atau kertasnya usah dah tuliskan soalnya ya 9.762 dikurangi 4.694 berapakah hasilnya sudah usah dah tulis di chat bisa dilihat 9.762 dikurangi 4.694 silahkan mulai dihitung ok ok ada yang sudah mengangkat tangan wah banyak yang sudah mengangkat tangan ini ya selamat menikmati 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 ok 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 tadi yang mengangkat tangan duluan itu ada Mbak Zerli ok silahkan Mbak Zerli jawabannya berapa halo Mbak Zerli halo Mbak Zerli halo hai halo hai oh gak bisa nyala ok berarti ditulis ditulis aja angkanya Mbak Zerli ditulis aja di chat ok silahkan ditulis di chat Mbak Zerli jawabannya berapakah setelah ini saya berikan angka yang lebih besar ya anak-anak ya ok jawabannya Mbak Zerli 5068 betul Lapan Mbak Ati betul Mbak Atif suaranya kecil sekali Mbak Atif betul semuanya betul 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 ok sekarang satu soal lagi yuk ditulis di kertas atau buku kalian angkanya saya kasih yang lebih besar ya ya lebih besar angkanya ya iya ok 10.000 wah angkanya besar saya tulis ya 10.205 dikurangi 5.950 peserta sudah tulis di chat anak-anak 10.205 dikurangi 5.950 berapakah hasilnya berapakah hasilnya tidak boleh pakai kalkulator harus dikerjakan sendiri M M baik sudah banyak yang mengangkat tangan tandanya sudah banyak yang menjawab coba coba tunjukkan ke kamera tunjukkan ke kamera berapakah hasilnya usada lihat dari sini ini usada tutup dulu sebentar biar kelihatan semua ayo ditunjukkan ke kamera biar usada tahu mas Haikal betul Mbak Atif orang ke atas Mbak Atif agak ke atas lagi oke betul Mbak Atif mas Kian betul mas Raul betul Mbak Juna Mbak Juna oke Mbak Juna dicek lagi Mbak Juna jawabannya Mbak Mustika betul yang lain mana ini apa kameranya usada yang tidak bisa lihat ya mas Kaka coba lihat kurang dekat mas Kaka Mbak Sasa oke betul Mbak Lintang mana jawabannya Mbak Lintang loh kok malah banyak sekali jawabannya Mbak Lintang dikurangi loh ya 10.000 dikurangi 5.000 saja sudah kelihatan Mbak Lintang oke nanti yang masih Mas Alvin tidak kelihatan Ustazah Mas Alvin oke yang tidak bisa kelihatan dari sini berapa Mas Alvin coba oke betul Mas Alvin ya jawabannya berapa anak-anak disebutkan bersama-sama 4.255 iya jawabannya adalah 4.255 nah yang masih bingung caranya adalah ya oke ya yang masih jawabannya salah atau masih kurang tepat sedikit ya 10.205 itu caranya adalah yang pertama ya dikurangi 5.950 dari belakang dulu anak-anak ya 5 dikurangi 0 itu 5 kemudian ya 0 dikurangi 5 itu tidak bisa ya kan pinjam ke depannya jadi 10 10 dikurangi 5 itu 5 nah depannya tadi angka 2 sudah dipinjamkan 1 sudah dipinjamkan 10 ya sisanya ya tinggal 1 ya oke nah dipinjamkan lagi ke depannya 1 dikurangi 9 kan tidak bisa dipinjamkan ke depannya itu yang 10 dipinjamkan 1 jadi 11 dikurangi 9 itu 2 nah 10 tadi 10 10 nya tadi sudah dipinjamkan 1 sisanya 9 9 dikurangi 5 itu 4 oke sekarang ya kalian catat untuk latihan soalnya ini dia latihan soalnya anak-anak ya us tadi sudah ada yang ditulis tidak apa ya memudahkan kalian panik 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 Terima kasih. 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 daya alam yang digunakan untuk pertanian padi ya diantaranya adalah sumber daya alam matahari nah matahari ini pemanfaatannya pada pertanian padi adalah pertumbuhan tanaman padi ya untuk pembangkit listrik dan menerangi lingkungan nah ini matahari ya jadi untuk pertumbuhan tanamannya padi kan perlu cahaya juga ya tumbuhan itu akan memerlukan cahaya ya nah ya matahari digunakan untuk pertumbuhannya nah kemudian ya sumber daya alam air untuk mengairi lahan pertanian padi air itu bisa untuk mengairi lahan pertanian baik itu padi maupun yang lainnya nah kemudian ya sumber daya alam tanah ya sebagai media tanam jadi untuk menanam padi ya harus ada tanah yang subur ya tanah yang bisa ditanam sehingga bisa eh sebagai tempat untuk bertumbuhnya padi dengan baik kemudian udara udara ya udara ini adalah sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup nah ini pemanfaatannya udara kemudian ya sumber daya alam seperti kotoran hewan itu biasanya digunakan sebagai pupuk tanaman iya kan ya pupuk tanaman biasanya kotoran hewan ini ya kelihatannya tidak berguna tapi jangan salah ya bisa menyuburkan tanaman bisa di bisa diolah menjadi pupuk nah ini ya kemudian selanjutnya adalah kerbau kerbau ya kerbau ini bisa sebagai sumber bahan makanan ya daging kerbau kan ada ya nah kemudian tenaganya kerbau ini ya digunakan untuk membantu petani saat membajak sawah nah ini ini adalah pemanfaatan sumber daya alam ya Hai kenapa Mas nah ini adalah pemanfaatan sumber daya alam pada pertanian padi selanjutnya anak-anak ya pada pembuatan ikan ikan asin Hai nah ada sumber daya alam yang digunakan itu ada kayu ya Nah kayu ini pemanfaatannya ya bahan pembuatan nyaman sebagai tempat pengeringan ikan ikan asin itu kan dikeringkan biasanya di halaman yang luas dibawah terik sinar matahari ya anak-anak ya nah sebagai tempat pengeringan ikannya itu ya ada kayu-kayu ya yang digunakan sebagai bahan pembuatan nyaman ya untuk mengeringkan ikan itu kemudian ya sumber daya alam selanjutnya adalah garam ini dimanfaatkan ya untuk mengawetkan ikan asin supaya ikan asinnya awet bisa tahan lama ya diawetkan dengan garam makanya ikan asin itu asin tapi ada juga ikan asin yang nggak asin ya ada enggak ikan yang nggak asin ada enggak ya ada ya ya kalau ikan asin ya asin biasanya ya kemudian sumber daya alam panas matahari ini pada proses pembuatan ikan asin untuk mengeringkan ikan asinnya ya dijemur harus dibawahnya terik matahari matahari ya dibawahnya panas matahari ya supaya cepat kering nah ini beberapa sumber daya alam untuk pembuatan ikan asin selanjutnya anak-anak untuk pembuatan pakaian kira-kira sumber daya alam apa saja ya yang dimanfaatkan ada kapas atau tanaman kapas nah ya nah kapas ini anak-anak ya ternyata adalah sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang nah baju kita ini ya ya itu dari kapas ini ya karena ada kainnya ada benangnya ya kemudian selanjutnya adalah logam logam ini ya dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan jarum jahit gunting dan meja jahit ya jarumnya pakai logam ya guntingnya juga selanjutnya adalah plastik sumber daya alam plastik nah nah ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kancing nah kancing pakai plastik ini ya nah ini adalah beberapa ya sumber daya alam yang digunakan pada pembuatan pakaian kemudian ya sumber daya alam untuk transportasi yang digunakan ya yang dimanfaatkan untuk transportasi ada logam logam nah logam ini ya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan alat transportasi kalau transportasi itu apa saja ya banyak ya transportasi laut darat ya udara nah ini pembuatannya ya pakai logam ya pakai logam ini kemudian selanjutnya anak-anak adalah minyak bumi minyak bumi ini ya pemanfaatnya pemanfaatannya sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar ya transportasinya ini kan butuh bahan bakar ya misalnya motor kan butuh bensin ya pertalai pertamax nah ya mobil juga kapal laut ya itu butuh bahan bakar ya yaitu memanfaatkan minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar kemudian ya pada pembuatan patung ya ada beberapa sumber daya alam juga ini yang dimanfaatkan ya diantaranya ada tanah kayu atau batu ya yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan patung patung ini kan tidak hanya dari tanah ya anak-anak ya bisa dari batu bisa juga dari kayu ya bisa juga dari kayu ya kemudian ya sumber daya alam yang selanjutnya adalah yang digunakan untuk pembuatan patung adalah besi atau baja ini pemanfaatnya bahan baku untuk membuat pahat ini pahat ya bukan pahat ini pahat ya jadi menggunakan besi atau baja oke langsung ini ya ke latihan soal silahkan ditulis dulu Mbak Mustika kamu minggu kemarin tugas-tugasnya belum dikumpulkan loh Mbak ya tugasnya banyak sekali belum dikumpulkan ya 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 selamat menikmati 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 Mas Riko Mas Riko Mas Riko yang lainnya masih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir Kalau pembelajarannya dari yang seperti ini Ustaz ceknya ya cuma dari ini Dari kamu mengisi monitoring keagamaan, monitoring sikap, keterampilan Paham ya anak-anak ya? Paham ya Kenapa to'us kok cerawet banget? Ya pasti ya Ustazah mau ya kelas 4B ini semuanya jadi anak-anak yang rajin ibadah Ya anak-anak yang pinter, anak-anak yang soleh-solehah Tidak cuma pinter saja tapi ibadahnya juga bagus, rajin Makanya Ustazah sering sekali mengingatkan untuk kamu mengisi benar-benar apa yang kamu lakukan Jangan karena malu Us, aku malu us, kalau enggak diisi semua nanti jelek nilai itu D semua Ya kalau enggak mau malu ya mengerjakan Ya diisi sesuai yang kamu kerjakan Paham ya anak-anak ya Ustazah itu sering ngomong begini ya Karena Ustazah sayang sama kalian ya Ingin kalian ya jadi generasi ya yang berprestasi dan juga Berahlakul karimah Berahlak yang baik Dinilai dari sholatnya dulu ya Sholatnya sudah bagus 5 waktu ya Kalau sholatnya sudah bagus benar-benar kamu mengerjakannya dengan hati yang ikhlas Tidak marah-marah, sholat sambil marah-marah Aku lah enggak sholat Duh marah-marah eh Tapi kamu sholatnya sambil marah-marah Baca al-fatihahnya gimana ya Eh enggak ngerti panjang pendek Alhamdulillah beramin Ar-Rahman beramin Maliki Omidin Ya karena butuh iya karena saya ngaduh Ya itu Ya Gimana itu ya Gimana Allah mau mengabulkan doa-doa Kita semua kalau sholatnya terburu-buru seperti itu Ya Dibaca Alhamdulillah beramin Ar-Rahman beramin Maliki Omidin Ya karena butuh iya Aduh kayak dikejar-kejar Sepur ya Kayak dikejar-kejar kereta api Iya toh Nah itu berarti kamu sedang tidak ikhlas melak menjalankan ibadah sholat Ya Allah itu padahal akan mengabulkan segala permintaan dan doa kita semua Kalau kita mau ikhlas Ya sholatnya benar-benar ikhlas dari hati Ya enggak Enggak sambil marah-marah Ya enggak karena terburu-buru Nah itu ya anak-anak ya Jadi minta tolong ya Sholatnya lima waktu dan sholat yuhannya dikerjakan Mulai minggu depan Ustazah enggak kasih kelonggaran lagi sudah Kemarin-kemarin Ustazah masih kasih kelonggaran Tapi tidak mulai minggu depan Benar-benar Ustazah cek Kalau sudah Ustazah beri peringatan satu kali dua kali Tapi masih tetap dilanggar Itu berarti kamu tidak taat peraturan Orang yang tidak taat peraturan memang harus dikenakan sanksi Iya apa enggak Benar enggak Mbak Atif Benar Benar ya Benar kan Mbak Kaila Mbak Kaila Ya kalau orang yang melanggar peraturan harus dikenakan sanksi Iya ya Satu kali dua kali diingatkan Sanksinya ditegur diingatkan Kalau sudah keseringan ya sudah berarti harus dikenakan sanksi Supaya tidak diulangi lagi Ya lagi meninggalkan sholat Iya kan Nah berarti mulai minggu depan Ustazah enggak sudah tidak memberikan kelonggaran anak-anak Harus sholat lima waktu dan sholat buka Us kalau lupa tidak mengisi Ustazah enggak mau tahu ya Tidak mengisi berarti Ustazah anggap tidak sholat Nah itu belajar kamu tanggung jawab Sama tugas-tugas sekolah Itu saja anak-anak ya yang perlu Ustazah sampaikan ya Mulai minggu depan harus lebih tertib lagi untuk anak-anak kelas 4B ini ya Yang sudah tertib ya dipertahankan Ya yang sudah tertib dipertahankan Ditingkatkan ya Supaya bisa terus disiplin bisa terus tertib Oke ya Sementara itu saja yang Ustazah perlu sampaikan anak-anak ya Untuk tugas PAI setelah ini nanti Ustazah kirimkan di grup latihan soalnya Nanti bisa kamu tulis soal dan jawabannya ya Dikirimkan ke Ustaz yakin untuk PAI-nya Untuk matematika dan IPS langsung ke Ustazah Sampai sini ada yang mau bertanya Enggak Enggak ya cukup ya Baik kita baca Wang Asri ya Sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini Siap berdoa Siap Wahid Isnaim Salasah Arba'ah Uda'ullah jama'atan A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'al'as Innal insana lafi khus Illalladzina amanu wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bisob Subahanakallahumma wa bihamdika Ash'hadu Allah ilaha ilaha anta Astaghfiru kawa'atubu ilaih Maulaya sholih wa salim da'iman abadah Ala habibika khairil khalki kullihimi Huwal habibul ladhi turja syafaatuhu Likuliha uliminal awalimu' Tahimiya rabbi bil mustafa Ballir maqa Sidana wahfirlana Nama doya wasi'al karami Sallallahu rabbuna Ala nuril mubir Ahmad al-mustafa sayyidil mursalim Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya rohmanu'ya ar-rahamar-rahim Baik anak-anakku terima kasih atas segala perhatian dari kalian Besok lebih tertip lagi ya Jam 8 Mulai pembelajaran Ustazah Ahiri Salam untuk ayah dan bunda kalian dari Ustazah Ahiri Ustazah Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Ahiri Heisman Is Sendsa Ulain Terima kasih. 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 Terima kasih.